Intro Baikomirsa, MirroTV Lompong Kita akan membahas trending topic apa saja Yang ada 3 platform Lompong POS lainnya Lompos.co, Lompong POS ID Dan SAIS100FM.ID Masih bersama dengan Bang Mustaan Oke Bang Aan kita akan membahas Dari trending topic yang pertama adalah Lompos.co Berita trending topic di Lompos.co Di antaranya ada bendungan sumur putri Calon destinasi andalan di bandar Lompong Berikutnya siap-siap Mall Bumi Kedaton akan undi kupon berhadiah mobil Yang selanjutnya 1351 pelaku perjalanan via Lompong Positif COVID-19 Dan berikutnya Polsek Metro Timur Turun tangan soal irigasi tercemar solar Dan yang terakhir ada bangkai pohon tumbang Bikin sampah diirigasi Tejosari menumpuk Bang Aan ini yang baru dan lagi hati Wisata ya wisata Bendungan itu ya Sebenarnya wisata bendungan sumur putri ini Menjadi salah satu destinasi dadakan Yang apa namanya Orang tertarik karena melihat medsos Itu ada beberapa sebenarnya destinasi yang Orang pengunjung ke sana Sebenarnya tujuannya hanya foto Kemudian dimasukkan ke medsos, ke instagram, ke twitter, segala macam Menikmatinya itu hanya menikmati apa ya View-nya pun sebenarnya Seperti taman bunga yang di metro ya Itu seperti itu juga Hanya bunga-bunga saja Kemudian dipoto Viral ke medsos akhirnya orang tertarik Persis seperti sumur putri ini Sumur putri ini hanya ada jembatan di atasnya Di atas bendungan itu Gimana bendungannya di bawahnya Memang sudah dibersihkan sama mereka Nah itu menjadi sport-sport Mengambil gambar orang Masukkan ke medsos Inilah Di caption mereka Dibuat yang bagus-bagus Inilah misalnya wisata terbaik di bandar Lampung Dengan view yang bagus Padahal belum tentu juga seperti itu Tapi bagus itu Itu artinya memang mendorong wisata Wisata di Lampung Di bandar Lampung khususnya lebih maju Pertama ini kan di tengah kota nih Sumur putri ini Artinya memang ada salah satu pilihan Alternatif masyarakat untuk Tidak perlu jauh-jauh Pergi ke tempat wisata Artinya disitu saja secukup Tapi memang Ya inilah berkah Entah berkah Entah korban Dari maraknya medsos Yang di tengah jalan gitu ya Oke mudah-mudahan Tapi ini tidak Kena lalai dengan Kesehatan ya Yang kedua ini ya Yang tercemar Tercemar solar itu ya Itu memang Aduh Sepertinya memang ada kelalaian Di pihak pengelola SPBU itu ya SPBU itu jadi ada solar yang Mengalir atau merembas ke Apa namanya Saluran irigasi Saluran irigasi itu padahal untuk Untuk mengairi sawah Untuk mengairi air Kalau mengairi sawah Padinya mati Kena kolam Ikannya mati Itu memang harus diberi Diberi peningkatan keras oleh Pemerintah kota Metro Sebenarnya harus terkait hal itu Karena itu memang membahayakan Oke makanya juga Polsek Metro Timur ini Teruntangan tentang hal ini ya Betul Oke Kita beralih bangaan Ke LampungPos.id Berita pilihan di LampungPos.id Pemirsa diantaranya Ada KPK jadwalkan Pemeriksaan Aziz Samsyuddin Yang berikutnya Polisi periksa Tujuh saksi Kasus pemotongan BLT Yang berikutnya Ada 400 PPDN Penyintas kembali ke rumah Yang selanjutnya Ada vaksinasi Di Lampung Mencapai 41,51% Dan yang terakhir ada periksa Kesiapan penerapan PTM Oke Kita masih kalau di LampungPos.id Sesuai dengan cetak ya Kita dengan koran Itu tentang vaksinasi Tapi kita ikatkan dengan penerapan PTM PTM ini pembelajaran tatap muka Tatap muka ini memang Sudah di SKB 4 Menteri Terutama di Diarahkan oleh Menteri Mendikbud Itu Mendikbud Ristek Itu Nadima Karim Itu bahwa Pertengahan Juli Semua sudah masuk Harus masuk Nah ini Ini kita bahas di sini Tapi memang Kalau memang masuk Ya harus siapkan dong Siapkan bagaimana Apa namanya Orang tua siswa itu Harus lega Melihat anaknya masuk Karena berpikiran Ada mungkin sebagian berpikiran Yang mengatakan bahwa Ah sulit sekali Kalau kita harus belajar di daring Orang tua harus mengajari Ini segala macam Cuman Adalah ada sebagian lagi Yang berpikir bahwa Kalau dia daring Di rumah Dia masih bisa belajar Tapi kalau dia Nekat PTM Dan belum bersih Dan dia disolasi Di rumah sakit Itu gak bisa belajar lagi Tidak bisa belajar lagi Tinggal pilihannya itu Kalau memang mau PTM Ya siapkan dengan Sebaik mungkin Karena anak ini kan rentan juga Jangan sampai ya Justru kita mau Menyelamatkan Biar gak Apa namanya Pendidikannya Malah sakit 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 Tidak bisa belajar Atau bahkan Lost generasi Habis generasi kita Karena covid Nah itu Kemudian yang kedua Memang kita lihat Ada Aziz Samsudin Karena memang Aziz Samsudin ini adalah Apa namanya Registrator Wakil Rakyat Lampung Ini dia terjerat Atau terlibat Atau diduga terlibat Tentang salah satu Proyek Penanganan proyek Penyelesaian proyek Di Kasus proyek Di Di KPK Dia Diduga Memberikan Sesuatu Memberikan sesuatu Uang Kepada penyedik KPK Untuk membahaskan Bupati Tanjung Balut Terkait dengan Kasus Makanya kita angkat disini Aziz Samsudin Kayaknya data harinya Sangat Sangat kuat Aziz Samsudin Kita tahu bahwa Orang Lampung Ada sebagian yang Menjadi konstituennya Aziz Samsudin Makanya kita angkat disitu Mudah-mudahan cepat Dapat jelas Betul Oke kita beralih Ke informasi entertainment Bang Aan Tentunya di Saizarsfm.id Trending topik Pemirsa Di LampungPost.id Di antaranya Lagu baru Rich Brian Angkat kisah Anak Indonesia Di Amerika Serikat Selanjutnya John Mayer Umumkan album baru Yang berikutnya Dengan Evermore Taylor Swift Ini pecahkan rekor Di era modern Untuk Vinyl Dan yang selanjutnya Salah satu personil Dari Little Mix Ini adalah penulis lagu EP baru Twice Yang berjudul Taste of Love Yang selanjutnya Tomorrow X Together Menguatkan pertarungan Masa remaja Dalam single OX1 Love Song Oke Pak Ini lagi-lagi ada Apa namanya Pemuda Indonesia Atau generasi Indonesia Yang mencoba ke dunia Dan berhasil Salah satu Ini Rich Brian Rich Brian ini Dia Membuat album baru Yang ditawarkan ke dunia Yang sebelumnya Dia hanya membuat single-single aja Ini Ada beberapa single-nya Yang dimasukkan ke album ini Dan mungkin ada lagu baru Yang masukkan ke album ini Dan ini Dia sudah Apa namanya Bisa dikatakan Menggetarkan Panggung Amerika lah Mungkin gitu ya Atau luar itu Dan ini Menjadi Apa Kebanggaan Indonesia Yang sebelumnya juga ada Yang Penyanyi etnis Yang tiga orang itu Itu kan juga di Di Amerika ya Itu juga Artinya memang Ya mereka Punya Punya Kreativitas Di tengah pandemi ini Sudah cukup Bangga kita Ini mendunia Lebih bangga lagi Lebih bangga lagi Mudah-mudahan memang Para musisi Indonesia Bisa go internasional lagi Bagaan ya Oke banggaan Terima kasih sudah hadir Di studio Metro TV Dan pemirsa Metro TV Lampung Demikian Pembahasan tajuk Dan juga trading topik Yang ada di tiga platform Lampung Post lainnya Jangan lupa Untuk anda selalu Update informasi Dengan membaca Harian umum Lampung Post Kunjungi laman Lampung Post.co Dan Lampung Post.id Serta update informasi Entertainment Dan juga Selalu dengarkan Saya radio Di streaming Saiz100FM.id Senana Hasan Beserta kru yang bertugas Mengucapkan terima kasih Jangan lupa untuk selalu Menerapkan protokol Kesehatan 5M Memakai masker Menjaga jarak Menghindari kerumunan Mengurangi mobilitas Dan menci tangan Di air mengalir Sampai jumpa